Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua sahabat makanan kampung hari ini kita sharing tentang memasak udang saus pedas manis jangan kemana-mana dulu ya tetap di sini tapi sebelum itu jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya terima kasih pertama bersihkan udangnya seperti video yang saya sampaikan kemarin ya setelah itu siapkan bahannya kita mulai dengan tentunya udang satu kilo bawang bau merah sekitar 5-6 siung bawang putih 4-5 siung merica setengah sendok bawang besar satu buah cabai merah panjang 9-10 buah atau sesuai selera lah ya tomat satu buah garam setengah sendok gula satu sendok kalau suka dan ke serbuk kaldu satu bungkus setelah itu cabai bawang merah bawang putih di blender halus tambahkan air sedikit ya jadi seperti ini siapkan kuali masukkan minyak sekitar 50 ml hidupkan kompor dengan api sedang biarkan minyak sampai panas dulu ya setelah minyak panas masukkan udangnya sedikit demi sedikit sampai udangnya habis aduk hingga merata sampai matang tapi jangan terlalu lama sekitar satu menitan lah setelah itu udangnya diangkat terlebih dahulu dan ingat ya air kaldu udang ini jangan dibuang nanti biar masakan jadi gurih salin aja di tempat yang lain sementara setelah itu masukkan minyak sedikit saja dalam kuali tadi tunggu minyaknya sampai panas setelah itu masukkan cabai dan bumbu yang sudah di blender tadi aduk sedikit setelah bumbunya harum masukkan air kaldu yang kita tampung tadi habis itu masukkan merica yang sudah dihaluskan dan bawang besar yang sudah diiris tadi masukkan saus tomat satu sendok dan kecap manis setengah sendok serta tomat yang dipotong saja masukkan garam setengah sendok atau secukupnya gula satu sendok atau sesuai selera masukkan satu bungkus kaldu bubuk biar lebih enak tunggu sampai bumbunya harum dan agak sedikit mengering mengering setelah itu masukkan udang tadi aduk sampai semua tercampur rata dan terakhir masukkan tomat setelah itu aduk sedikit lagi dan angkat siap dihidangkan Alhamdulillah enak banget guys gurih sekali selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan tekan loncengnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati